Fakta menarik nih, masa negara Cina heboh pas Kung Fu Panda pertama kali keluar di negara Cina. Jadi gini nih, pas filmnya itu keluar, banyak keluarga di Cina tuh bingung. Kok bisa ya Hollywood yang dari Amerika ngebuat film dengan budaya Cina yang lebih bagus, ketimbang studio-studio animasi di Cina-nya sendiri. Soalnya nih, Kung Fu Panda itu dapet 58 juta USD, atau kalau di rupiah sekarang itu sekitar 918 triliun rupiah, cuma dari satu weekend pas pembukaannya di Cina aja. Yang bahkan memecahkan rekor pendapatan di weekend pembukaan terbesar untuk film animasi di Cina. Akhirnya mereka pun berpikir, kenapa Cina nggak bisa ya? Ada beberapa yang menyalahkan sistem edukasi di sana. Katanya murid-murid cuma diajarin gimana caranya lulus ujian aja, terus ngemedulin kreativitasnya. Tapi ada satu lagi nih, katanya kalau mau buat animasi pada zaman itu tuh di Cina, karakternya itu harus sempurna, plus nggak boleh ada kekerasan atau drama. Beda banget kan sama Po yang sifatnya males, makan kebanyakan, dan sering lari dari masalah. Bahkan Po suka protes ke gurunya, dimana kalau di Cina sifat begitu tuh nggak diperbolehin ada di animasinya.